Kepada buruk kita tercinta, Ustaz Dmitri Mahayana, kami bersilakan. Sampai jumpa, Ustaz. 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 Ustaz. Sampai jumpa, Ustaz. Ustaz. Sampai jumpa, Ustaz. Sampai jumpa, Ustaz. Apa itu makna merdeka. Ustaz. Ustaz. Sampai jumpa, Ustaz. Ustaz. Sampai jumpa, Ustaz. Sampai jumpa, Ustaz. Sampai jumpa, Ustaz. Ustaz. Sampai jumpa, Ustaz. Ustaz. Sampai jumpa, 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 Ustaz. Luar biasa Mengikuti Allah yang kita cintai Beliau selalu berpesan Pada para pesiarah ketika Anda pergi bersiarah Ke Arba'in Dan dalam berbagai kesempatan Bahwa pergi bersiarah ke Karbala Tidak berarti Seseorang otomatis menjadi Huseini Menjadi pengikut Imam Husein Alayhi Salam Pergi bersiarah ke Karbala Tidak Berarti seseorang otomatis Menjadi merdeka dari dunia Kalau mengikuti Pemaknaan Gusmif Bahwa kemerdekaan Kita sekarang dalam rangka Memperingati Kemerdekaan Indonesia juga Kemerdekaan Huseini Adalah yang paling penting Pertama Merdekakan diri kita Berhadap sumber seluruh penindasan Tidak lain adalah Penghambaan Seseorang pada dunia Penghambaan Seseorang pada Harta Kecintaan pada Posisi Pada segala selain Tuhan Kembali Allah Yang kita cintai selalu mengingatkan Jangan bakar taman surgamu Beliau memulai kisah Jangan bakar taman surgamu Ini buku yang sangat luar biasa Yang para pemirsa sekalian Kalau ingin membelinya Sangat mudah diperoleh di Tokopedia Saya cukup sering membelinya Ini karena luar biasa Mulainya dengan Kisah seorang yang umroh Yang Memperoleh harta umrohnya Dengan tidak halal Dan membersihkan dosanya Dengan umroh Demikian mudah kah? Dan dalam buku ini Allah Yerham Memesankan Kita harus sangat hati-hati sekali Banyak hal yang Sekiranya kita sudah melakukan Haji umroh Dan berbagai amal-amal lain Nanti tiba-tiba Di hari akhir Leniap tanpa pekas Karena Ternyata taman surga Kita Kita bakar sendiri Betapa aneh Jangan bakar taman surgamu Demikian juga Saya mengajak Seluruh Serta majelis asa yang mulia ini Jangan Bakar taman Kecintaan kita Kepada Imam Hussein Alaihissalam Ini Fatillah-fatillah Siarah kita Kepada Imam Hussein Alaihissalam Ini Baik fatillah Bersiarah langsung Ke Karbala Maupun Siarah dari jauh Majelis yang Sangat mulia ini Jangan kita bakar Tidak berarti Kata Allah Yerham Seseorang Otomatis Menjadi Husseini Dengan pergi Bersiarah Ke Karbala Seorang yang Telah pergi Ke Karbala Namun Belum merdeka Dari cinta Dari dunia Masih ada Setitik cinta dunia Kalau menggunakan Kalimat Allah Yerham Dalam Wali Matus Safar Arba'in Maka Dia Akan bergabung Bersama Umar bin Sa'ad Na'udzubillah Sang pembunuh Imam Hussein Pimpinan pasukan Pembunuh Imam Hussein Alayh Salam Di hari Asyuroh Jadi pada hakikatnya Mengikuti Gus Miftah Cinta dunia Ini adalah Musuk Imam Hussein Maka Mencapai Kemerdekaan Adalah Melepaskan Diri kita Dari Cinta dunia Irat Anid dunia Jadi Tori Qatul Akhrar Jalan Kemerdekaan Al-Husseini Adalah Yang pertama Lepaskan Diri kita Dari Pengambaan Pada selain Tuhan Lepaskan Diri kita Dari Dunia Dan Gus Miftah Mengingatkan Kita Al-An Sekarang Telah patah Punggungku Pada saat Imam Hussein Alayh Salam Telah ditinggal Seluruh pendukungnya Termasuk Yang paling Mendukung Dan paling Beliau cintai Sayyidina Abal Fatul Abbas Sekarang Telah patah Punggungku Dan Tidak digunakan Kata-kata Kolbi Dan Memang Menurut Para Periwayat Tidak Ada Tidak Pernah Para Periwayat Itu Melihat Orang Yang demikian Berbinar Penuh Dengan Optimisme Dan Semangat Demikian Dasar Sendirian Di Kepung Puluhan Ribu Musuh Setitikpun Tidak Ada Kegaloan Kecemasan Di hati Beliau Yang Hanya Bergantung Kepada Tuhan Assalamuala Al-Hussein Wa'ala Ali Yibnil Hussein Wa'ala Aulah Dil Hussein Wa'ala Ashab Hussein Ketika Beliau Terlihat Tersedih Tersedih Akhir Menurut Salah Satu Kisah Setesena Bertanya Kenapa Engkau Kelihatan Bersedih Bukankah Aku Tidak Pernah Melihat Orang Yang Lebih Berani Ketimbang Engkau Wahai Saudara Abu Imam Hussein Menjawab Aku Tidak Bersedih Karena Pederitaanku Tapi Aku Bersedih Karena Sekсаan Yang akan Menimpa Mereka Jadi Sampai Akhir Ini Imam Hussein alaih salam menyampaikan pesan cinta di walayah. Pesan walayah, pesan cinta di padang yang demikian dasar. Sampai detik-detik terakhir, siapa di antara kalian yang ingin menolong kami? Para pemirsa Majullah Ijabi, ada dua orang khawarij yang datang sebagai mengikut Umar Pinsaat yang akhirnya tergerak. Akhirnya tergerak ketika Imam Hussein alaih salam sudah tidak memiliki sama sekali penolong. Dan seruan Imam Hussein menuju Toriqatul Akhrar ini disambut oleh ketua orang ini. Saya akan sebutkan dulu. Jadi Al-Khur ini tidak seorang diri. Ada yang bernama Sa'ad Ibn Haris dan Abu Abu Khatuf Ibn Haris. Keduanya ini Sa'ad Ibn Haris, Ibn Salimah Ansuari dan saudaranya Abu Khatuf. Keduanya pengikut khawarij. Mereka datang ke Karbala sebagai pasukan Umar Ibn Sa'ad. Namun siang hari Ashura, ketika semua pendukung Imam alaih salam hanya tinggal Suwet bin Amr dan Bashar Ibn Amr. Dan setelah mendengar tangisan para perempuan dan anak-anak keluarga Nabi SAW, mereka berkata, ini Al-Hussein, cucu Nabi SAW. Dan kita harus mencari syafaat kakeknya pada hari pengadilan kelam. Kenapa kita harus memeranginya? Maka berkabunglah mereka dengan Imam alaih salam dan para sahabatnya. Jadi mereka berdua ini datang bersama dengan Umar Ibn Sa'ad. Ketika wanita dan anak-anak menangis dan meratap, sesaat mendengar keriakan Imam alaih salam, adakah orang yang mau membantuku? Mereka berdua pun tak dapat mengendalikan diri, menarik pedang, dan bertarung dengan gagah berani hingga akhirnya menjadi syuhadat. Beberapa orang meriwayatkan dua orang bersaudara ini menjadi syuhadat menjelang detik-detik terakhir kehidupan Imam alaih salam. Dan ini dituliskan dalam Maktal Hussein Mukorrem dan Absorul Uyun. Jadi ada beberapa sumber. Dan sumber bahasa Indonesia bisa dibaca di buku Karbala, kisah kesyahidan cucu Rasul al-Hussein, mitra zaman. Hati Imam Hussein alaih salam sebagai abad yang hanya murni hanya karena Allah tidak pernah patah dan selantiasa menyampaikan pesan cinta. Tidak ada setitik pun ego bahwa apa yang beliau lakukan ini hanya islah. adalah perbaikan untuk umat kakeknya. Mengajak mereka semua yang paling jauh telah tersesat, paling jauh dari jalan kebenaran. Bahkan musuh-musuhnya yang hendak membantainya, yang hendak membantai seluruh keluarganya. Imam Hussein alaih salam adalah perwujudan kasih murni. Beliau tahu beliau tetap syahid. dan keluarganya tetap ditawan dan diseret. Yang beliau pikirkan malah. Beliau selalu berpesan pada orang yang memang hendak tidak mengikuti beliau, tapi tidak memusuhi beliau, jangan pergilah jauh, jangan sampai mendengar suara itu. Agar mereka tidak terkena taklif untuk membela Imam Hussein, cucu Nabi alaih salam. Jadi, dari pandangan Tori Qatul Ahrar ini, jalan kemerdekaan ini, kita memasuki bahasan walayah cinta di Padang Karbala. Dari Kitab Risalah Al-Walaya, disana guru kita, Syed Muhammad Hussein Toba Toba'i, mengutip sabda Amirul Mu'minin alaih salam dari Nahjul Balagoh. Saya akan bacakan, sebagian orang menyembah Allah karena keinginan, itulah ibadah para pedagang. Sebagian orang menyembah Allah karena takut, itulah ibadah para Buddha. dan sebagian orang maaf ya, ini saya cek bahasa Arabnya dulu. dan sebagian orang menyembah Allah karena bersyukur kepadanya. Itulah ibadah orang-orang merdeka. Ya. Ini bahasa Arabnya saya berikan di sini juga. Inna koman abadullah prohbah patilka, ibadah tutucar. sesungguhnya sekelompok orang beribadah pada Allah karena keinginan, keinginan akan surga. Ini adalah ibadahnya berdagang. Wa'inna koman abadullah rohbatan. Fatilka ibadah tul abid. Dan sebagian orang, sekelompok orang menyembah Allah karena takut, rohbah. Maka ini ibadahnya hambah. Wa'inna koman abadullah syukran. Dan sesungguhnya, sebagian orang atau sekelompok orang menyembah Allah karena rasa syukur. Fatilka ibadah tul abid. Ibadah tul abid. Akhror. Ya. Dan ini adalah, itulah ibadah orang-orang yang merdeka. Jadi ini adalah makna, salah satu makna kemerdekaan menurut Imam Ali alaihissalam. Orang yang beribadah pada Allah betul-betul karena syukur dan menurut alamat tempat baik, syukur itu tidak lain adalah cinta. wasyukur, walhub, keduanya itu kembali kepada satu hal yang sama. Yaitu menyembah Allah karena memang ia layak untuk disembah dan bukan selain itu. Menyembah Allah karena Allah itu sendiri. Melepaskan diri dari selain Tuhan. Dan kisah Karbala adalah kisah orang-orang yang sudah berhasil merdekakan diri dari cinta kepada harta dan dunia. Bahkan mereka melepaskan diri dari harapan akan surga, harapan, ketakutan badan raka, dan semua tenggelam dalam cinta kepada Allah. melalui cinta dan berwalik kepada kekasih Allah. Mewalikan diri sepenuhnya. Mengabdikan diri sepenuhnya. Menenggelamkan diri sepenuhnya pada cinta kepada Imam Hussein alaihissalam. Dan Imam Hussein alaihissalam menenggelamkan diri sepenuhnya pada pengabdian pada agama Tanjeng Nabi sallallahu alaihissalam li'islahi untuk islah umat kakek beliau. Imam Hussein alaihissalam mengorbankan segalanya untuk Allah dan seluruh keluarga dan mengikut Imam Hussein alaihissalam taat kepada beliau menyerahkan segalanya tanpa kecuali tanpa tersisa sedikitpun ego untuk Imam Hussein alaihissalam. Dan ini adalah Tori Qatul Ahrar. Tori Qatul Ahrar. Jalan kemerdekaan Mudah-mudahan bangsa kita dalam semangat 17 Agustus 1945 ini dikarunai semangat kemerdekaan Husseini. Dan para pecinta Imam Hussein bisa mewujudkan semangat Husseini untuk meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa untuk meneruskan perjuangan Imam Hussein alaihissalam. Ayatullah Panahiyon menyebutkan bahwa Imam Hussein itu merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa untuk menuju kemerdekaan kita dari segala selain Allah. Yakni Imam Hussein alaihissalam ini Karbala ini Ashura ini mampu menyalakan fitrah kita. Beliau juga mengutip apa yang telah dikutip oleh Gusmif Innalikotlilhusin harorotan fikulubil mu'minin lataburudu abadah. Ini adalah hadis dari Rasulullah s.a.w. Sesungguhnya untuk terbunuhnya Hussein alaihissalam ini ada suatu gelora ada suatu rasa panas fikulubil mu'min di hati kaum mu'minin yang tidak akan pernah dingin selamanya. Api cinta ini gak akan pernah dingin. Para pesiara arbain yang telah arbain selalu ingin arbain lagi. Orang-orang yang datang ke majelis asa selalu ingin datang ke majelis asa lagi. Mengingat penderitaan Imam Hussein alaihissalam ini demikian sakit. Tapi kita selalu berdoa O Sikam Ay O Sikam Kasihku Duai Kasihku Mari Istuam Aku sakit karenamu Tapi karena akan sakitku ini Aku tak ingin kau sembuhkan. Ini adalah sebuah sakit. Tapi kita selalu merindukan untuk menangisi Imam Hussein alaihissalam Ini adalah suatu misteri yang luar biasa. Menurut Ayatullah Panahion beramal itu demikian sulit. Demikian sulit kita beramal yang ikhlas. Padahal amal yang tidak ikhlas apalagi tercampur pria. ini tidak akan pernah diterima. Kita beramal puasa zakat segala macam amal kita kita gak tahu mana yang mau diterima. Tapi kata beliau menangisi Al Hussein alaihissalam walaupun setetes niscaya ia akan mendapatkan surga. Beliau tentu mengutip berbagai riwayat yang ingin saya kutip sebagian. dari Imam Ja'far al-Syadik alaihissalam. Para ahli hadis meriwakan dengan sanat yang dapat dipercaya dari Abu Ammar Munsyid. Suatu hari aku mendatangi Imam Ja'far al-Syadik alaihissalam. Dia berkata bacakan sebuah syair kesedihan tentang Imam Hussein alaihissalam. Ketika aku mulai membacakan syair Imam Ja'far al-Syadik alaihissalam menangis. Aku terus membacakannya Imam Ja'far alaihissalam terus menangis. Hingga suara tangisannya terdengar sampai keluar rumah beliau. Dalam riwayat lain Imam Ja'far al-Syadik alaihissalam berkata bacalah dengan cara bacaan yang biasa kau baca di depan teman-temannya. Pada saat aku membacanya Imam Ja'far Asyadik alaihissalam menangis terseduh-seduh. Suara tangisan para wanita terdengar dari balik tirai penutup. Ketika aku selesai membacakannya Imam Ja'far al-Syadik alaihissalam berkata barang siapa membacakan syair kesedihan bagi Imam Hussein alaihissalam dan membuat 50 orang menangis niscaya ia beroleh surga. Barang siapa membaca syair kesedihan bagi Imam Hussein alaihissalam dan membuat 30 orang menangis niscaya ia meraih surga. Barang siapa membacakan syair kesedihan bagi Imam Hussein alaihissalam dan membuat 10 orang menangis niscaya ia mendapatkan surga. Barang siapa membacakan syair kesedihan bagi Imam Hussein alaihissalam dan membuat 5 orang menangis niscaya ia mendapatkan surga. Barang siapa membacakan syair kesedihan bagi Imam Hussein alaihissalam dan membuat dirinya menangis niscaya ia mendapatkan surga. Dan siapapun yang tidak bisa menangis lalu berupaya menangis niscaya ia mendapatkan surga. Jadi ini salah satu riwayat dan ini diingatkan kembali oleh Ayatullah Panahiyon dan Allah Yarham mengingatkan kita juga betapa pentingnya menangis Imam Hussein alaihissalam. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihissalam dan keluarganya. Mengikuti sunnah nabi dan keluarganya untuk senantiasa menghidupkan tradisi menangis Imam Hussein alaihissalam. Dan kalau kita sulit menangis mari kita belajar. Ya seperti yang telah disampaikan dalam riwayat tadi. Dan ini akan memberikan sebuah haroroh ini akan menciptakan sebuah gelora panas gelombang yang luar biasa yang tidak akan pernah dingin. Dan ini menurut Ayatullah Panahiyon akan menggerakkan sebuah hal yang sangat luar biasa the beauty side of Karbala. Salah satu hikmah luar biasa dari Karbala yaitu mengajak seluruh umat Nabi salallahu alaihissalam hingga akhir zaman untuk menemukan diri sejatinya dalam Imam Hussein. Membebaskan dirinya dari kecintaan pada dunia dan semua yang remeh-remeh dan mulai menapak diislah kepada reformasi Husseini. Reformasi kemanusiaan Husseini. Jadi Imam Hussein alaihissalam dan Karbala ini salah satunya adalah bagaimana kita mencapai kedekatan mencapai walayah berwilayah pada Allah dan para kekasihnya melalui cinta kepada Imam Hussein alaihissalam. Melalui Karbala kita akan melihat kita orang-orang yang telah mencapai Karbala'i dan Husseini tenggelam dalam cinta pada Imam Hussein mereka akan mencapai ikrat total total terputus merdeka terhadap dunia dan ingkita ilallah terputus dari selain Allah tenggelam dalam kekasih Allah mencapai kemerdekaan sejati kita lihat misalnya dalam kisah berikut ini di malam Asyuro malam sebelum peristiwa besar itu Imam Hussein alaihissalam diriwayatkan oleh Ali bin Hussein alaihissalam menceritakan bahwa Imam Hussein alaihissalam mengumpulkan para pengikutnya setelah Umar bin Sa'ad kembali ke kemahnya saat itu hari sudah mendekati malam untuk Ali bin Hussein alaihissalam satu-satunya yang selamat ini tidak lain adalah Imam Ali As-Sajat Salamullah alaihissalam aku berpindah ke tempat yang cukup dekat untuk mendengar beliau walaupun saat itu aku sedang sakit aku mendengar ayahku memanggil para sahabatnya ini adalah bagian dari pidato Imam Hussein alaihissalam bisa diperoleh di berbagai sumber salah satunya kalau ingin ada yang bahasa Arabnya ini ada from Medina to Mekah in the words of Imam Hussein karya Ayatullah Muhammad Sotik Najmi ada bahasa Inggrisnya di Amazon ada bahasa Farsi-nya juga terima kasih kepada Ustadz Muhammad Tadlani yang telah mengirimkan pada saya versi bahasa Farsi-nya di dalamnya ada teks Arab aku memuji kepada Allah dengan sesempurna sesempurna pujian dan aku panjatkan pujian kepadanya baik dalam keadaan senang maupun dalam duka Ya Allah aku panjatkan pujian kepadamu yang telah menganugerahkan kenabian kepada kami yang telah mengajarkan Al-Quran kepada kami dan yang telah membuat kami tahu dan mengenal kami tahu dan benar-benar memahami agama Engkau telah membuat kami bisa melihat mendengar dan berpikir serta Engkau tidak menjadikan kami orang yang musrik Amma Ba'du nah ini beliau mulai masuk ke inti masalah yang lebih baik atau patuh dan teguh mengikat tali persaudaraan dari keluarga semoga Allah menganugerahkan pada kalian sebaik-baik balasan nah ini banyak dianalisa oleh banyak ulama termasuk Syahid Mutahari juga bahwa sahabat Imam Hussein ini adalah sebaik-baik sahabat dari segala zaman dan keluarga Imam Hussein ini adalah sebaik-baik keluarga dan sungguh telah mengabari ku kakekku Rasulullah bahwa aku akan dipanggil ke Irak dan tiba di suatu lapang yang dinamai Amuro dan Karbala dan aku akan syahid di sini dan waktunya sudah mendekat waspadalah aku yakin bahwa musuh akan memulai perang besok aku sudah membebaskan kalian semua dari kewajiban kalian jadi semua orang boleh pergi tanpa ada kewajiban terhadapku nah disini Imam Hussein melepaskan para sahabat yang ini dan keluarganya dari kewajiban untuk kewajiban syari untuk membela Imam Hussein gunakan gelapnya malam untuk pergi dari sini bawalah satu orang dari anggota keluarga ku oleh siapapun yang akan meninggalkan tempat ini sehingga Allah akan memberi kalian balasan dan berpisah-pisahlah dalam kegelapan kegelapan kalian dan kotak-kotak kalian ini karena yang diinginkan musuh hanyalah aku seorang dan bila mereka telah menangkapku mereka akan lupa pada yang lain-lain nah ini ada redaksi lain tapi intinya sama intinya adalah Imam Hussein Menganjurkan memberikan kebebasan kepada keluarganya dan para sahabatnya untuk menggunakan pertama membebaskan mereka dari kewajiban syari untuk membela beliau yang kedua mempersilahkan mereka untuk menggunakan kegelapan malam untuk pergi meninggalkan Imam Hussein apa tanggapan dari keluarga Imam Hussein dan tanggapan dari sahabat-sahabat Imam Hussein pertama Abbas yang pertama berbicara untuk apa kita melakukan itu agar tetap hidup setelahmu semoga Allah tidak pernah membiarkan hal itu terjadi kemudian saudara-saudaranya putra-putra putra-putra Hasan dan putra-putra Abdullah bin Cakfar berbicara hal yang sama Imam Hussein berkata hai anak-anakil keluargamu sudah cukup berkorban dengan terbunuhnya muslim pergi karena aku telah memberimu izin mereka menjawab apa yang akan dikatakan orang-orang mereka akan mengatakan bahwa kami meninggalkan syekh kami tuan kami sepupuk kami paman terbaik kami bahwa kami tidak menembakkan panah bersamanya bahwa kami tidak menusukkan tombak bersamanya bahwa kami tidak mengayunkan pedang bersamanya bahwa kami tidak tahu tentang kontribusi mereka tidak demi Allah kami tidak akan pernah meninggalkanmu sebaliknya kami akan mempersembahkan hidup kami kekayaan dan keluarga kami untuk melindungi Anda kami akan berjuang bersama Anda sampai kami mencapai tujuan Anda hidup akan sangat sengsara menyengsarakan setelah Anda tiada kemudian tanggapan dari para sahabat beliau muslim bin awsajah berdiri dan berkata bagaimana mungkin kami meninggalkanmu kemudian berkata di hadapan Allah bahwa kami telah memenuhi hak-hakmu demi Tuhan tidak sampai saya menusukkan tombak saya ke dada mereka dan menebas dengan pedang saya begitu lama sehingga hanya gagang yang tersisa di tanganku aku tidak akan meninggalkanmu jika aku tidak memiliki senjata untuk melawan mereka maka aku akan melemparkan batu ke arah mereka untuk mengamankan keselamatanmu hingga aku mati bersamamu kemudian Sa'id bin Abdullah Al-Hanabi ini yang sudah pernah kita ceritakan sahabat yang berjalan 8.000 km mengantarkan surat orang-orang Kufah ke Imam Husin balik lagi ke Kufah kemudian balik lagi ke Imam Husin jadi kemudian balik lagi jadi beliau empat kali 8.000 km berjalan sampai akhirnya sahib bersama Imam Husin al-Hanabi ini jawaban Sa'id bin Abdullah Hanabi demi Allah kami tidak akan pernah meninggalkanmu hingga Allah mengetahui bahwa kami menjaga kesucian Rasulullah yang telah meninggal salawat serta salam atasnya yang terpelihara dalam dirimu demi Allah seandainya aku tahu bahwa aku akan dibunuh dan kemudian dihidupkan kembali kemudian dibakar hidup-hidup dan terpencar-pencar aku tidak akan meninggalkanmu walaupun proses ini diulang 70 kali kata Ayatullah Panahiyam siapa yang lebih besar cintanya apakah Imam Husin pada sahabatnya atau sahabatnya pada Imam Husin kalau ini ada dua orang pecinta sahabat Imam Husin mencintai Imam Husin Imam Husin mencintai mereka juga karena Imam Husin ini lebih utama ketimbang sahabatnya maka Imam Husin pun akan mau melakukan hal yang sama bahkan lebih karena cinta Imam Husin pasti lebih tinggi ketimbang cinta Syed bin Abdullah Nafi kepada Imam Husin dan kata Ayatullah Panahiyam yang mengalami lebih dari 70 kali syahid itu Imam Husin alaihissalam karena beliau adalah insan kami setiap sahabatnya syahid beliau lebih menderita dari penderitaan kesahidan sahada apa yang dirasakan seluruh yang dirasakan oleh sahabatnya beliau lebih menderita lagi karena beliau lebih mencintai mereka dan itu terjadi setiap ada syahid karbala yang lebih dari 70 jadi sebenarnya yang mengalami syahid lebih dari 70 kali adalah Imam Husin alaihissalam yang tak terbayangkan dimana saat beliau sudah tidak bisa apa-apa pun Abdullah bin Hassan yang masih sangat kecil konaan Imam Husin alaihissalam harus syahid di depan Imam Husin alaihissalam nah masing-masing sahabat Imam Husin menjawab dan Suher bin Qain berkata demi Allah aku ingin sekali dibunuh kemudian dihidupkan lagi kemudian dibunuh seribu kali dengan cara ini jika itu bisa membuatmu aman bersama dengan anak-anak dari keluarga seribu kali seperti kita ketahui Suher bin Qain ini tidak lain adalah seorang yang tadinya Usmani tapi kemudian ketika bertemu dengan Imam Husin beliau berbalik dan langsung mengikuti Imam Husin secara total sangat setia dan mengorbankan seluruh hidupnya Assalamuala Ashabil Husin Assalamuala Al-Husin Wa'ala Ali Ibnil Husin Wa'ala Ulatil Husin Wa'ala Ashabil Husin Warahmatullahi Baratah jadi intinya seluruh sahabat Imam Husin AS itu mereka tidak mau keluarga dan sahabatnya tidak tidak mau meninggalkan Imam Husin AS mereka sudah dibebaskan secara syari namun lepas dari lepas dari batas-batas kewajiban syari tidak wajib secara syari tapi mereka secara hakiki ketika dimerdekakan dari kewajiban syari pun cinta mereka membawa mereka untuk tetap mengorbankan segalanya untuk Imam Husin mereka lebih rela dirinya mati ketimbang Imam Husin itu yang harus syahid ya jadi ada sebuah kisah yang menarik ini saya akan bacakan kemudian Allah memberikan topik saya ini ada Saif bin Haris dan Malik bin Abdullah mereka ini saudara kandung seibu bersama budaknya yang bernama Sohib pergi menemui Imam Husin alaih selam pada hari Ashura dengan air mata berlinang dan segera menyatakan bergabung dengan Imam alaih segera menyatakan bergabung Imam Husin alaih bertanya kepada mereka wahai anak-anak saudaraku mengapa kalian harus menangis demi Allah setelah lewat satu jam nanti mata kalian akan bercahaya jadi Imam Husin alaih memastikan demi Allah setelah lewat sesaat nanti mata kalian akan bercahaya mereka menjawab semoga Allah menjadikan aku tebusan kami tidak menangis untuk diri kami sendiri tetapi karena engkau telah dikepung oleh pasukan ini dan kami tidak memiliki apa-apa untuk membantumu kecuali dengan jiwa kami nah ini adalah tangisan Husini sejati ini adalah tangisan yang kita harapkan di dalam majlis ini satu tetes air mata Husini yang akan bisa menghapus seluruh dosa kita tangisan orang-orang yang merdeka mereka sudah dijanjikan surga tapi mereka bagaimana dengan kekasih mereka jadi mereka semepuk para syuhada karbala itu fokus kepada bagaimana menjaga jiwa dan keselamatan kekasih Allah dan pemimpin mereka ini adalah Tori Qatul Akhrar kembali kepada kitab Risalah Al-Walaya diriwayatkan dalam saya toba-tobai itu mengambil dari kitab Uda Tudai Karya Ibn Fahad sebagian dari apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Daud alaih salam saya akan bacakan Wafi'idda Tidai Libni Fahad An Wahab Bin Munabbi Timah Awkallah Ilah Dawud Ya Dawud Wahai Dawud Zikri Liza Kirin Ingatanku atau aku mengingat orang-orang yang mengingatku Wajanati Lilmutein dan surgaku adalah untuk orang-orang yang taat Wahubbi Lilmustakin dan cintaku pada orang-orang yang rindu Wa Anakho Sotun Lilmuhibdin dan aku khusus hanya bagi pecintaku ya jadi Allah selalu akan mengingat orang-orang yang mengingat Allah dan surga dijamin untuk orang-orang yang menaati Allah jadi inti syari dari zikir itu adalah taat pada Allah kalau sudah ingat pada Allah terus-menerus maka orang akan taat pada Allah untuk orang yang taat pada Allah Allah sediakan surga tapi ternyata ada makom yang lebih tinggi lagi untuk orang yang merindukan Allah ini sudah di luar sekedar ketaatan syariat kalau menurut penangkapan saya Allah memberikan cintanya Allah akan mencintainya disinilah mulai makom para sahabat dan keluarga Imam Hussein alaihissalam disinilah makom Karbala'i Karbala'i adalah orang yang selalu ingat Allah dan taat pada Allah dan tidak cukup hanya dengan taat dibebaskan dari baik atung mereka tetap mustab tidak bisa aku melepaskan rinduku pada kekasih Allah karena manifestasi rindu pada Allah adalah rindu pada kekasih Allah bahkan lebih dari itu mereka adalah muhibbin Imam Hussein mereka lebih mencintai Imam Hussein ketimbang dirinya lebih mencintai keluarga Imam Hussein ketimbang keluarganya mereka adalah muhibbin muhibbin kekasih Allah adalah muhibbin pada Allah cinta kepada Allah jadi orang-orang orang-orang yang merdeka orang-orang yang merdeka di jalan Hussein ini mencapai tahap rindu kepada Allah dan cinta kepada Allah melalui rindu kepada para kekasih Allah yang terus-menerus dan cinta kepada para kekasih Allah apa yang akan mereka memperoleh Allah itu sendiri mereka tidak mengharapkan apapun tidak lagi mengharapkan surga atau neraka lagi coba kita lihat ini yang terakhir mungkin cerita saya ya karena saya melihat kelihatannya waktu saya sudah mau habis hal wafaitu ahdi ya benar Rasulullah kembali saya mengulang kisah dari Jawadi Amuli mengisahkannya dengan baik baik ya saadi mengatakan bahwa kekasih adalah orang yang jika terkena anak panah demi kekasihnya ia tak akan mengedipkan matanya puisi ini manifestasinya ada di Karbala salah satu puisi besar saadi aku takkan kedipkan mata jika kau menyerangku dengan panah dan tombak seorang kekasih adalah seorang yang apapun rasa sakit yang mereka alami demi kekasihnya jika Anda menyerangnya dengan panah di matanya dia tidak akan mengedipkan bulu mata nah sekarang apa yang dilihat Sa'id bin Abdullah pada hari Ashura dia berkata wahai putra Rasulullah Anda melakukan sholatmu anak panah ditembakkan dari segala arah berilah aku izin untuk dapat kehormatan berdiri di depanmu menjadi talmeng Imam Hussein alaih salam ini adalah kehormatan dia minta hadiah kehormatan itu meskipun beberapa orang telah syait beberapa masih ada kehormatan ini sangat besar luar biasa besar menjaga kekasih Allah cucu Nabi yang terakhir dari Al-Khumsah di sholat terakhir beliau di padan Karbala Sa'id Abdullah ini adalah salah satu orang yang pertama berdiri dan mengatakan di malam Asura itu tidak mungkin kami meninggalkanmu ini adalah mustakin muhibbin beliau berjalan 1200 farsah 8000 km untuk kebangkitan Karbala orang yang terakhir mengirimkan surat dari Kufah ke Mekah adalah Sa'id bin Abdullah al-Hanabi dia yang membawa orang-orang surat orang-orang dari Kufah ke Mekah jarak antara Kufah ke Mekah 300 farsah jalannya tidak aman ketika beliau menemui Imam Hussein al-Hanabi dan menyampaikan surat itu Imam Hussein al-Hanabi membacakan surat itu dia alaih salam Imam Hussein al-Hanabi mengirimkan Muslim bin Akhil dengan sebuah surat dan Sa'id bin Abdullah pergi bersamanya sebagai pemandu untuk menunjukkan kepadanya rute dari Mekah ke Kufah jadi 600 farsah rute-rute ini tidak memiliki air rute-rute ini tidak aman Muslim bin Akhil tersesat karena tidak aman dan mereka haus tanpa air jadi menjadi 600 farsah ketiga kali Muslim bin Akhil menulis surat dan memberikannya kepada Sa'id bin Abdullah untuk dibawa ke Mekah dan diberikan kepada Imam Hussein alaihissalam jadi 900 farsah 6000 kilo keempat kali dia pergi dengan Imam Hussein alaihissalam dari Mekah ke Karbala jadi total 1200 farsah kalau para jamaah arba yang sekarang berjalan di jalan yang aman dengan berbagai suguhan 70 kilometer Sa'id bin Abdullah ini 8000 kilometer jadi Sa'id bin Abdullah berkata wahai putra Rasulullah saya tidak mengatakan saya melakukan sesuatu yang besar tapi beri aku hadiah beri aku kehormatan izinkan aku berdiri di depan saya sudah berjalan 1200 farsah beri aku hadiah tidak ada satupun yang meriwayatkan bahwa ia mengedipkan mata jadi ini betul-betul seperti puisi saati aku tak akan mengejipkan mata jika kau menyerangku dengan panah dan tombak ia menahan panah yang datang dari kanan dari kiri dan berapa orang menghitung anak panah ini dan berkata ia menangkap 12 anak panah pada saat Imam alaih salam menyelesaikan sholatnya ada anak panah ke-13 yang ditembakkan dari sebuah busur dan Said bin atullah melihat bahwa jika ia lalai kemungkinan anak panah tersebut akan mengenai kekasih hatinya ia tidak memiliki anggota tubuh lain yang tersisa jadi ia mengangkat wajahnya ke depan Said menangkap anak panah ini dengan wajahnya ketika sholat Imam selesai Said bin Abdullah memiliki satu nafas yang tersisa dan berkata hal wafaitu ahdi ya benar Rasulullah Said tidak bertanya apakah aku akan dapat surga apakah aku telah memenuhi perjanjianku ya benar Rasulullah Imam Hussein berkata benar kamu ada di depanku di surga Ayatullah Muhammad Sadik Najmi menceritakan seperti Said bin Abdullah Amr bin Kursa menjaga Imam Hussein yang sedang sholat ia terluka hebat oleh panah-panah di dada dan kepalanya dan beliau mendengar percakapan Imam Hussein dengan Said bin Abdullah jadi ia pun menanyakan hal yang sama pada beliau sebagai jawabannya Imam Hussein menjawab Naam Anta Amami Fil Jannah Engkau akan ada di depanku di surga Maka sampaikan salamku kepada Rasulullah dan kabarkan kepadanya bahwa aku akan segera mengikuti beliau ini jawaban beliau pada Amr bin Kursa Assalamuala Hussein Waala Ali Yabnil Hussein Waala Auladil Hussein Waala Ashabil Hussein Warahmatullahi Wabarakatuh Hal Wafaitu Ahdi Iabnil Rasulillah Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit bermanfaat Karbala adalah jalan walayah jalan cinta mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para sahabat dan keluarga Imam Hussein alaih alaih salam wa mataufil ke'illabillah alaih tawakaltu wa ilahi unib mohon maaf apabila amat banyak kekurangan dan salah dari majelis asa yang mulia ini wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wa'alaikumsalam 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 terima kasih Ustaz ini terima Ayana atas pemaharan yang mengugah perasaan kita semua dan insya Allah Ustaz kita ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab kami meminta penjelasan yang lebih lanjut dari Ustaz ada beberapa pertanyaan ini tapi saya akan membacakan saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sejenis yang saya pikir bisa dikomentari bersamaan Ustaz yang pertanyaan pertama adalah jika kecintaan kepada dunia menjadi kira penghalang untuk menjadi seorang Ustaz ini bagaimana cara menjalani kehidupan di dunia tanpa terikat kepada dunia dan seisinya bagaimana caranya kita menundukkan nafsu dunia yang diajarkan para teladan suci pertanyaan yang pertama itu Ustaz dan yang kedua yang juga agak mirip ya pertanyaan kedua adalah sejauh mana sampai sejauh mana yang bisa disebut sebagai cinta pada dunia dan kemudian jalan kemerdekaan itu sebatas apa itu pertanyaan yang kedua Ustaz dan saya pikir pertanyaan ketiga juga agak mirip dan bisa dijawab bersama Ustaz pertanyaan ketiga adalah mohon petunjuk agar kami bisa bagaimana caranya agar kami senantiasa bisa beribadah karena bersyukur dan merdeka kira-kira itu Ustaz tiga pertanyaan yang bisa apa yang mohon penjelasan silahkan Ustaz oke saya mohon izin sekitar satu menit karena mencari bahan itu ada dari kuliah Allah yang memang maaf semudah saya mau share dulu Pak Ustaz supaya lebih sambil menunggu para pemirsa Majul Lain Jabi TV Insya Allah pertanyaan ini karena sudah cukup malam ya untuk pada malam hari ini terutama buat kawan-kawan yang ada di wilayah insya tengah dan timur pada malam ini kita akan membatasi hanya tiga pertanyaan saja dan kami sudah bacakan tiga tadi nanti kita lihat waktunya kalau masih cukup kita akan tambah satu pertanyaan lagi yang yang bisa kita jawab pada malam hari ini dan sekiranya ada pertanyaan lain maka insya Allah kita akan ditipkan pada majelis besok yang insya Allah dijawab besok di malam yang keempat demikian informasinya silakan Ustaz ya jadi bagaimana cara kita untuk melawan cinta dunia gitu ya Ustaz ya kira-kira ya saya melihat bahwa apa yang diajarkan oleh Allah Yarkham Ustaz Jalaluddin Rahmat ini menurut saya sangat luar biasa mungkin serial ceramah Ustaz Jalal untuk cinta dunia silakan dicari di youtube itu sangat luar biasa karena biasanya orang bagaimana ini kita setiap hari bergaul dengan dunia setiap hari kita mencari nafkah makan minum dan lain-lain tapi kita tidak boleh setitik pun mencintainya masalahnya ada kata-kata setitik nah jadi pertama apa itu yang disebut dunia ini harus kita hati-hati segala hal yang membuat kita mendekatkan diri pada Allah itu bukan dunia ya contohnya kalau kita itu mencari nafkah dengan susah payah untuk membayar sekolah anak kita untuk nafkah keluarga kita untuk orang tua andai tolak ini bukan termasuk cinta dunia tapi kegiatan yang sama kita mencari mencari uang tapi untuk membeli sebuah mobil agar kita tampak dipandang orang sebagai orang yang berhasil ya ini menurut Allah Ya Raham sudah termasuk cinta dunia jadi apa sebetulnya kriterianya ini yang paling penting Allah Ya Raham mengingatkan kita kriteria terutama adalah mengukur keberhasilan sesuatu dari keberhasilan seseorang dari pemilikan material dari ukuran-ukuran harta pangkat ya misalnya ketika ada seorang kita punya anak perempuan anak perempuan kita dilamar terus kita melihat dia anak siapa oh dia ayahnya bukan pejabat bukan orang yang punya dan lain-lain keluarganya rumahnya masuk gang kecil nah kalau kita masih mengukur dengan ukuran-ukuran seperti itu menurut Allah Ya Raham kita betul-betul termasuk pecinta dunia Ya Allah lindungi kami dari cinta dunia yang menghalangi kami dari jalan walaya nah kemudian jadi kriteria terutamanya adalah itu bagaimana kita mengukur sesuatu kriteria sesuatu jadi misalnya kita misalnya yang paling mudah sebagai pegang negeri atau sebagai dosen fokus kita itu kita ingin naik pangkat naik jabatan supaya kita itu dipandang berhasil oleh orang lain wah teman kita nanti sudah guru besar kita belum gitu teman kita sudah kolongan apa nah itu kita harus hati-hati ya itu pesan Allah Ya Raham dulu waktu saya pertama masuk jadi pegang negeri itu jangan kejar-kejar jabatan nah kembali sekarang how-nya bagaimana ini salah satunya secara umumnya kalau menurut Allah Ya Raham geserlah fokus kita kita paksa diri kita pelan-pelan digeser fokusnya misalnya kalau kita lagi suka ngobrol dengan orang-orang tanya anakmu sekolah dimana dan lain-lain kita bagaimana kita menggeser hati kita untuk mencegah hati kita tidak membanggakan apa anak sekolah dimana dimana kerjanya apa ya nah itu kadang-kadang kalau kita menggeser fokus dengan cara bertahan cara seperti ini bertahan itu sulit karena itu Allah Ya Raham menganjurkan menggeser fokus itu dengan menyerang itu tanda kutip lakukan sesuatu yang paling penting apa belajar mencintai Fukoro dan Mas Akin mencintai orang-orang yang lemah dan tertindas dan belajar berbagi ya nomor satu itu jadi kita lebih menyayangi orang-orang miskin belajar kalau sulit ya belajar kalau sulit ya belajar bergabung dengan orang-orang yang suka menyantuni orang miskin kalau perlu ikut kapalnya dokter Li Darmawan itu mengunjungi orang-orang miskin mengobati mereka ya kemudian yang kedua menggeser ukuran keberhasilan dari memiliki harta menjadi amal jadi setiap hari bangun tidur sibuk mengukur diri hari ini saya sudah berbuat apa sampai sekarang saya sudah berbuat apa kita ingat guru kita Allah Ya Rahm sudah buat sekolah sudah berbuat segalanya sudah buat buku sudah ya apalagi tolak dan tolak dan agung yang lain juga terus kita sudah berbuat amal apa Imam Hussein alaihissalam dan seluruh keluarganya dan sahabatnya sudah memberikan segalanya para syuhada diri mereka sudah menjadi lilin yang menerangi kita semua Allah Ya Rahm sudah menjadi lilin yang menerangi kita semua terus kita ini sudah berbuat apa kita harus sedih terus-menerus karena kurangnya amal kita dan kurangnya bekal kita nah ini menggeser jadi menggeser ukuran keberhasilan dari harta menjadi aman yang ketiga yang ketiga menurut nasihat Allah yang berusaha mencari menjadi lisan sedikin fil akhirin ya meninggalkan sesuatu entah membuat buku menyampaikan pesan entah berpesan kepada anak kita nak ikutilah Imam Hussein dan berwasiatlah pada anakmu untuk mengikuti Imam Hussein karena setiap wasiat-wasiat yang baik sunah-sunah yang baik ini nanti mengalir itu menjadi lisan sedikin fil akhirin atau kalau mampu membuat rumah sakit atau kalau mampu membuat apa sekecil apapun karena dengan ini itu kita bisa bergabung dengan luhuk bi'imamihim bergabung dengan para pemimpin kita dan ini adalah hakikat Tauhidzat jadi itu dari saya Pak Mustamin untuk menjawab dua penanya tadi apakah sudah mencukupi ya Ustaz mungkin yang pertanyaan yang ketiga Ustaz adalah ini gimana caranya supaya kita bisa senantiasa bisa beribadah karena bersyukur dan merdeka kira-kira dimana caranya tipsnya itu saya ingin mengutip sebuah riwayat Majalisu solehin da'iyatun ilas sholah bermajlis dengan orang-orang soleh itu membawa kepada kebaikan jadi persoalan cinta itu akan tumbuh kalau melihat yang dicinta nah ini filsafatnya seperti itu ini yang paling gampang begini saya punya anak delapan anak laki-laki enam sudah sudah bosan kalau jodoh-jodohin sudah tidak perlu kalau suatu saat mereka sudah ada kekasih hatinya itu sudah datang ke saya langsung sebelumnya ya percuma itu setiap upaya kita untuk menjodohkan dianggap menyerang privacy mereka nah ini saya belajar dari sana oh iya betul ini nah cinta ini menurut saya paling mudah dipelajari dengan berkumpul dengan para pecinta bermajlis dengan para pecinta termasuk diantaranya untuk bisa beribadah dengan syukur ini sering-sering mengikuti majlis asal Imam Hussein al-Salaam sering-sering mengikuti pengajian Ustadz Mifta orang-orang yang menjampaikan cinta terus berdoa bersama mereka ya maka pelan-pelan insyaallah misalnya kita kalau ikut Arba'in misalnya kita akan mengalami sesuatu yang menghancur leburkan diri kita bahwa diri kita itu gak ada apa-apanya nothingness kita akan melihat orang-orang yang sangat salah dengan keikhlasan yang luar biasa dengan perkhidmatan yang luar biasa jadi pertama berkumpul dengan majlis para pecinta majlis orang-orang saleh majlis seperti majlis-majlis Azak Husseini majlis Syaroh dan lain-lain kemudian yang kedua bagaimana bisa beribadah beribadah dengan ibadahnya orang-orang syukur yaitu saya ingin menjawab dengan cara menjawab Syekh Becat Syekh Becat telah ditanya bagaimana cara menjadi muhlasin bagaimana menjadi orang yang diikhlaskan Syekh Becat saja mudah menjawab dengan melakukan amal muhlisin dengan melakukan amalnya orang-orang yang ingin ikhlas gitu jadi bagaimana cara beribadah dengan orang-orang yang bersyukur adalah dengan melakukan amalnya orang-orang yang bersyukur apa itu amal orang-orang yang bersyukur banyak-banyak berkhidmat kepada sesama manusia banyak-banyak mengucapkan rasa terima kasih kepada jalannya nikmat itu pada kita menatap wajah ayah ibu kita bapak ibu makasih atas semua yang bapak ibu berikan pada kami yang tidak pernah kami bisa membalasnya sampai akhir ayah menatap pada istri kita anak kita terima kasih atas semua kasih sayang yang kalian berikan jadi usah jala Allah dulu pernah melakukan beberapa rangkaian kursus dengan saya yang namanya make it meaningful dia mengajari kita khusus betapa penting apresiasi itu para eksekutif-eksekutif itu mendengar cerama usah jalur sampai ada yang nangis betapa pentingnya kita berberima kasih kepada sopir kepada orang-orang yang berjasa ke kita dan kemudian berkhidmat kepada sesama manusia ini adalah amal orang-orang yang bersyukur nanti melalui itu akan terjadi harokatul jauhari insyaallah hakikat kita berubah menjadi orang-orang yang bersyukur termasuk kita harus sangat banyak bersyukur dengan syukur tak terkira yang paling besar adalah pada Rasulullah s.a.w. dan keluarganya yang telah mengorbankan segalanya untuk kita semua dan seluruh semesta banyak-banyaklah berterima kasih pada mereka dengan mengucapkan salawat kepada mereka dan menyampaikan urusan-urusan mereka ajaran-ajaran mereka dan selantiasa mengikuti ajaran mereka demikian mungkin Ustaz Mustafa terima kasih Ustaz atas elaborasi yang disampaikan satu lagi satu lagi dan salah satu bentuknya tentu ucapan terima kasih kepada Rasulullah s.a.w. yang salah satu yang terpenting adalah memperbanyak menangisi penderitaan keluarga beliau terutama syahadah Imam Hussein alaih salam keluarganya dan sahabatnya di Garbala pada kali itu sebut terima kasih